Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman sekalian Selanjutnya kita akan sedikit mereview Yaitu besorna atau keindahan alam Yang ada di Bajo Pulo, Kecematan Sabe, Kabupaten 5 Provinsi Nusa Tenggara Barat Di video sebelumnya Telah kita tampilkan dan telah kita perlihatkan perjalanan kita Yaitu mulai dari Pelabuhan Sabe menuju Bajo Pulo Tidak banyak waktu yang kita tempuh untuk menuju Bajo Pulo dari Pelabuhan Sabe Hanya 15 sampai 25 menit Kali ini kita akan berekspedisi bersama siswa dan siswi SMP IT Nurul Halifah Bima, Kecematan Sabe Tentunya melalui kegiatan outdoor semacam ini Kita semua berharap mampu memberikan semangat Serta pengalaman baru terhadap siswa dan siswi Yang ikut berekspedisi pada kesempatan ini Setelah kita menikmati keindahan pantai Bajo Pulo Kita akan sedikit mereview keindahan alam di atas bukit Bajo Pulo Tentunya kita akan melihat bagaimana pesonas serta keindahan alam Bajo Pulo Keindahan pulau ini tidak hanya terletak pada kecernihan airnya saja Tapi juga alamnya yang masih asri Oleh karena itu para wisatawan yang berkunjung juga dapat naik ke atas puncak bukit kecil Untuk sekedar berfoto dan memandangi keindahan alam dari pulau ini Selain itu warna koral-koral disini juga beragam warnanya Masyarakat lokal Bajo Pulo identik dengan nelayan dan petani rumput laut Sebagai sumber mata pencaharian Baiklah teman-teman sekalian sebentar lagi kita akan melihat Dari bukit Bajo Pulo keindahan alam yang ada disana Let's go Dari bukit Bajo Pulo Beginilah nampak dari atas pantai Bajo Pulo Perjalanan kita kali ini sedikit kurang beruntung Karena kondisi rumput saat ini sudah mulai menguning Biasanya kalau musim hujan sangat terlihat asri dan sangat memanjakan mata Salah satu bukit yang dimana bukit inilah yang menjadi andalan Para wisatawan untuk pergi ke Bajo Pulo Tempat tinggal masyarakat Bajo Pulo dibagi menjadi dua Ada Bajo Barat dan Bajo Timur Hanya saja kita masih belum berkesempatan untuk memperlihatkan bagaimana keadaan penduduk disana Karena waktu kita hanya sedikit ditambah kegiatan yang begitu padat Sehingga kita tidak berkesempatan untuk berkunjung dan bersilaturahim dengan masyarakat Bajo Pulo Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berinteraksi langsung dengan penduduk disana Baiklah Yuk kita lanjutkan perjalanan kita Sebelumnya kami juga memohon maaf Karena video yang kita tampilkan Kualitas gambarnya hanya standar Karena diambil secara amatian Kami bertujuan Hanya mengambilkan momen-momen perjalanan kami Dan sedikit untuk berbagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asli... Peras keringat! begini kondisi baju timur memang di atas di atas di atas indah bro hati-hati hati-hati selamat jalan disini sangat banyak sekali batu-batu cadas memang perlu berhati-hati oke disana anak-anak dari SMP TNurlah Ibu Duma sudah melewati jalan-jalan yang agak sedikit sulit oke kalau ada ibu-ibu S-S-S-S S-S-S-S setelah sedikit kita berkeliling-keliling di atas di bukit Bajo Pulo dan beginilah keindahan pantai Bajo Pulo sampai jumpa S-S-S-S-S-S S-S-S-S-S oke ini perjalanan pulang di hari Minggu tanggal 17 selamat menikmati 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 selamat menikmati